Hari ini yuk kita bikin ide menu jumat berkah yang simple, mudah dan enak Pertama goreng kentang yang udah dipotong-potong, goreng sampai matang, kalau udah kita angkat dan tiriskan Lanjut, goreng kemang tahu sampai matang Nah untuk kemang tahunya, aku pakai kemang tahu 3 berlian yang terbuat dari kedelai pilihan dan diolah secara higienis Kemang tahu 3 berlian adalah makanan bergizi, tidak mengandung lemak hewani, tanpa bahan pengawet dan pemutih, serta banyak mengandung vitamin lainnya Kalau kemang tahunya udah matang, lanjut kita angkat, tumis 2 bawang dan tomat sampai harum, kalau udah masukkan gilingan cabai merah Nah ini kita masak sampai cabainya matang ya Oh iya jangan lupa kasih garam, gula dan penyedap sesuai selera, kalau udah langsung aja yang udah kita goreng tadi kita masukkan Nah disini juga aku tambahkan ati ampela ya, aduk-aduk sampai semua bungunya tercampur rata Lanjut aja sekarang kita mau rebus sayurannya, rebus sampai matang, kalau udah matang diangkat dan tiriskan Siapkan wadah steropom, kemudian masukkan nasi, lalu susun seladanya Baru setelah itu masukkan baladonya, masukkan sayuran dan terakhir telur dadar yang udah diora-ari Nah kayak gini hasilnya, selamat mencoba, jangan lupa rikuk Jangan lupa pakai kemang tahu dari 3 berlian Sampai teman Sampai teman Sampai teman